Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Pokberitokan teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul nasib pemilik akun Instagram yang mencoba menipu anak Jokowi Kaisang Pangarep lucu juga Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep mengabarkan nasib akun Instagram yang mencoba melakukan penipuan terhadap dirinya sebelumnya heboh di Twitter ada akun Instagram yang mencoba menipu Kaisang Pangarep tampaknya ia tak tahu kalau orang yang sedang ia tipu adalah anak dari orang nomor 1 di Indonesia saat tahu calon mangsanya itu anak presiden Kaisang Pangarep sang penipu pun langsung meminta maaf ia juga mengaku hilang telah melakukan perbuatannya tersebut bahkan saat ini akun Instagramnya sudah berganti nama tak hanya itu ia juga menghapus foto dan seolah sudah taubat di hal itu diposting lagi oleh Kaisang Pangarep di akun Twitternya pada Rabu malam tampak dipostingannya akun Instagram yang akun Instagram yang awalnya bernama kini berganti nama jadi maaf kemudian namanya juga diganti jadi permintaan maaf kepada Kaisang Pangarep diberitakan sebelumnya Kaisang Pangarep nyaris jadi korban penipuan tak lengah Kaisang Pangarep pun akhirnya sadar bahwa dirinya sedang menjadi sasaran penipu di Instagram tak pikir panjang Kaisang Pangarep dengan segera memancing sang penipu agar identitasnya bisa diketahui hal tersebut dilakukan Kaisang guna menciduk penipu tersebut dan tak lagi meresahkan masyarakat cerita soal hampir menjadi korban penipuan itu diurai Kaisang Pangarep di Twitter melalui akun media sosialnya yang sudah terverifikasi Kaisang Pangarep mengaku terkejut kalau mendapati ada sebuah akun yang ingin menipunya Kaisang pun membacakan isi cat dari akun penipu tersebut awalnya akun penipu bernama itu mengumumkan bahwa Kaisang menang auksion melihat pesan dari akun tersebut Kaisang merasa janggal tahu dirinya menang auksion Kaisang heran dengan nomor rekening yang dicantumkan akun tersebut nomor rekening itu berbeda dengan nomor rekening asli akun yang sebelumnya telah diketahui Kaisang pada tahap tersebut Kaisang tampaknya sedang memancing sang penipu agar mau mengakui perbuatannya langsung ke intinya Kaisang pun meminta sang penipu untuk mengecek Instagramnya baru sadar yang hendak ditipunya adalah putra presiden Jokowi akun tersebut langsung minta maaf ingin mengecek akun penipu tersebut Kaisang pun mentransfer uang Rp10.000 kepada sang penipu yang mengatas namakan Aan Ramadhani dalam deskripsi transfer Kaisang menyematkan gertakannya kepada sang penipu terkejut sang penipu tampak ketar-ketir melalui DM Instagram takun penipu tersebut berkali-kali meminta maaf kepada Kaisang oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai kembali selamat menikmati selamat menikmati